Siapa sangka limbah kayu yang dianggap tidak berguna dapat dijadikan kerajinan yang menghasilkan banyak uang Seperti yang dilakukan oleh Iswan Zayana Nurdin, warga desa Ngepeh kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Memanfaatkan limbah kayu bekas produksi gitar, pria yang telah memiliki dua anak ini kini telah mampu membuat kerajinan bernilai rupiah Berupa peralatan dapur, tempat buku masak dan toples yang begitu cantik Ehwan mengaku pada awal tahun 2021 dirinya hanya iseng membuat peralatan dapur tempat buku masak Karena keinginan sang istri Desi Nurika Emanier, tak disangka tetangka banyak yang berminat untuk turut dibuatkan Dari situ dirinya mulai berminat untuk produksi lebih banyak untuk kemudian dijual Awal pembuatannya ia menggunakan bahan dari kayu palet Karena sulitnya bahan, kemudian ia beralih menggunakan bahan dari kayu limbah bekas produksi gitar Yang didatangkan langsung dari jombang Prosesnya mulai dari memotong kayu dengan mesin Mempelah, mengamplah, hingga merakit awalnya hanya dilakukan seorang diri Karena ramai peminat ketika dijual secara online pada aplikasi jual-beli Kedek Ikhwan pun telah memiliki sekitar 19 pekerja yang membantunya dalam produksi Karena pertama isen-sen karena istri minta membuatkan sebuah rak untuk rak bawang, rak bumbu itu Akhirnya saya membuat ini dan sampai disitu kok ternyata dari tetangga kanan-kiri banyak yang senang dengan produk ini Di situ saya semakin disini semakin membuat, habis itu orderan kesanan itu semakin banyak Jadi sampai saat ini ya kita produksi Setiap toples dan tempat bumbu masak dibanderol dengan harga antara 85 hingga 120 ribu rupiah Peminatnya pun menjangkau seluruh wilayah di Indonesia Terutama dari Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera Setidaknya 50 tempat dan toples bumbu dapur dapat dikirim melalui jasa paket setiap harinya Dengan omset yang didapat sekitar 100 juta rupiah per bulan Tim Liputan, Kompas TV, Madiun, Jawa Tema Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!